Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi, Sahabat UKM Niaga Berwagia Dengan saya, Lukman Sopi Kali ini saya akan membawakan materi tip bisnis Judulnya adalah Huo Wenang Menarik, nanti apa yang saya sampaikan Materi ini berkisah tentang bagaimana banyak pebisnis UKM Mengalami kerepotan Salah satu kerepotannya adalah Mereka merasa memiliki banyak karyawan Tetapi pertanyaan berikutnya adalah Kenapa bisnis saya ini tidak selesai saya pikirkan Tentu Anda pernah melihat, pernah menyaksikan Bagaimana pebisnis memiliki beberapa handphone Bagaimana mereka terlihat sangat sibuk sekali dengan handphonenya Bahkan boleh dikatakan tidak pernah berhenti Satu waktupun tanpa kegiatan menelpon Saya pernah mendapati salah seorang kawan saya Sebutlah namanya Mas Joko Seorang pebisnis fashion dari Kota Buaya Beliau memiliki karyawan sampai kurang lebih 200 orang Kenapa ini bisa terjadi Karena bisnis yang awalnya dikelola dengan sangat sederhana Mendapatkan momentumnya Pada saat dolar, saat itu ya Pada saat dolar terus merangkak naik harganya Maka di saat itulah bisnisnya mulai merambah ke negara-negara tetangga Dia yang awalnya hanya berjualan di Indonesia Maka telah berkembanglah bisnisnya ke mancanegara Ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei dan ada negara-negara yang lain Yang awalnya dia hanya mengelola dengan istrinya Dengan beberapa kerapat saudaranya Tetapi hari ini bisnisnya telah menjadi sebuah industri kecil Nah, permasalahannya Mas Joko tidak pernah bisa rehat Baik pikiran hati dan pikirannya pun tidak pernah jenak Yang pernah saya saksikan sendiri Bagaimana beliau sibuk menerima panggilan telepon pada saat kita melakukan makan siang Tentu Anda semua paham bagaimana seorang pebisnis juga memerlukan waktu-waktu spesial Salah satunya adalah jam istirahat Semestinya jam istirahat bisa dipergunakan dengan baik Untuk melakukan kegiatan istirahat, sholat maupun makan Pada saat itu saya bertemu dengan beliau Dan faktanya dia memiliki empat telepon dan empat-empatnya berdering semua Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya kepala Mas Joko Setelah saya telusuri, saya mengajak dialog ke beliau Terungkaplah bahwa ternyata telepon ini ada maksud dan kegunaannya Telepon pertama, ini khusus untuk akuntingnya Telepon kedua digunakanlah untuk menjadi saluran dari bagian HRD-nya Telepon keempat, itu adalah datang untuk line yang berhubungan dengan customer service maupun pemasoknya Dan telepon yang keempat khusus untuk anak dan istrinya Itu seperti apa? Apakah juga Anda mengalami? Kalau Anda juga mengalami kisah seperti Mas Joko Cobalah dengarkan akar masalahnya sebetulnya dari mana? Hingga pada suatu saat, suatu waktu di Jakarta, saya ketemu lagi dengan Mas Joko Waktu itu di media tahun 2013, Maret 2013 Saya melakukan semacam perbincangan dengan beliau dan beliau akhirnya menyampaikan Bahwa beliau mengelola organisasi bisnisnya dengan apa yang beliau pahami Setelah tulisik dan saya melakukan analisa sederhana, maka saya temukanlah akar masalah Ternyata, meskipun beliau telah mendirikan dan memiliki manager HRD dengan personalia Di dalam job desknya tidak menuliskan wawonan atau otoritas Dan ini jama ditemukan di banyak organisasi UKM maupun organisasi bisnis startup yang lain Bagaimana teman-teman membuat job deskripsi daripada karyawannya itu hanya dengan dua informasi Yang pertama tentang tugas, yang kedua tentang tanggung jawab Tugas adalah menuliskan pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang Yang kedua, adanya informasi tentang tanggung jawab Segala sesuatu pekerjaan yang memiliki konsekuensi pelaporan Itulah yang disebut dengan tanggung jawab Tetapi kebanyakan melupakan Atau memang juga mereka ada yang tidak tahu Bahwa di dalam job desk juga harus dituliskan wawonan Atau bahasa Inggrisnya, jama disebut dengan otoritas Autority Apa efeknya? Kalau di dalam bisnis kita, di dalam job deskripsi karyawannya Tidak menuliskan otoritas atau wawonan Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap pemimpin atau bisnis owner Mereka akan mengalami menjadi ujung awal dan akhir dari sebuah pekerjaan Semua kerepotan organisasi bisnis itu akan bermuat apadanya Kenapa? Karena karyawan tidak diberikan kepercayaan untuk memutuskan Contoh, apabila Anda tidak memberikan wawonan kepada bawahan Anda Untuk boleh memutuskan belanja Kebutuhan alat tulis kantor Apa yang terjadi? Seperti Mas Joko Setiap saat dia dihubungi untuk urusan yang sifatnya remeh-temeh Pak, alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram habis Oke, Mas Joko harus memberikan perintah Mas Joko harus memberikan mandat Harus memberikan otoritas Tidak lama kemudian ada telpon dari HRD-nya Pak, si Fulan mau cuti Tidak bisa memutuskan Akhirnya itu tadi yang terjadi Meskipun karyawannya banyak Ya, semua permasalahan akan kembali kepada pimpinan Dan inilah yang terjadi kepada Mas Joko Pada saat saya melakukan analisa dan saya menumbukkan akar masalahnya Maka saya minta Mas Joko untuk segera Menyelesaikan, menuntaskan, melengkapi Ya, job deskripsinya dengan informasi yang terkait dengan wawonan Contoh, wawonan kepada karyawan kita bagian Apa? Bagian pendahara Ya, pendahara atau kasir Ya, begitu kan Bagian kasir, kita berikan wawonan Bagaimana dia diperbolehkan untuk berbelanja Mengeluarkan sejumlah uang Misalnya taruhlah 200 ribu Ya, dan dia diperbolehkan berbelanja apa saja Alat tulis kantor Groceries misalnya Ya, air kantor Ya kan Terus juga ada keperluan apa Keperluan minum Keperluan hidangan sederhana Kalau ada tamu misalnya Jumlahnya 200 ribu Ya, atau kita juga memberikan wawonan Ya, memberikan wawonan untuk Boleh memutuskan Membelanjakan budget Dalam jumlah tertentu Nah, itulah yang disebut dengan wawonan Jika kita berhasil mendefinisikan wawonan Maka kerumitan Ya, kerumitan Yang biasanya terjadi Karena kita harus memutuskan Kita harus dimintai pendapat terus-menerus akan berkurang Ya Apakah Anda juga menjadi Mas Joko yang lain Maka mulai sekarang Anda harus segera bertobat Ya Anda segera harus merubah Anda harus melengkapi job desk Anda dengan Klausul wawonan Ya Tuliskanlah otoritas Sehingga berapapun jumlah karyawan Anda Anda mulai bisa mendelegasikan Ya Arti daripada wawonan itu sendiri adalah Kita memberikan hak Memberikan sebagian hak kita kepada orang lain Dan mereka boleh memutuskan Tanpa perlu mengkonfirmasi kepada kita Nah, inilah mungkin Tip sederhana Tip bisnis yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan para sahabat UKM niaga yang berbahagia Bisa mendapatkan inspirasi Dan bisa mempraktekannya Di dalam bisnisnya Saya mengucapkan sukses berkah mandiri Kepada Anda semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih